Halo guys, welcome back to my channel Kembali lagi bersama saya Imadi Mardana Di channel yang Biasa-biasa aja sih Di sini saya akan Apa ya Berbagi sebuah kata-kata Dimana semoga bisa menyadarkan Anda, saya dan Mereka yang masih Menghina agama si A, si B, si C Dan merendahkan si agama Si A, si B, si C Atau melebih-lebihkan Agamanya sesendiri Eh bro, agama saya begini Oke, kata-katanya seperti ini ya Orang yang masih menghina Agama orang lain Itu adalah orang yang Sebenarnya menghina agamanya sendiri Saya ulangi sekali lagi Orang yang menghina Agama orang lain atau Merendahkan agama orang lain sebenarnya Merendahkan atau menghina agamanya sendiri Mengapa? Mengapa bro? Mengapa? Karena dia gagal dalam mempelajari agamanya sendiri Untuk menghargai Menghargai Agama orang lain Menghargai orang lain dan Ya intinya menghargai Karena di setiap agamanya tidak ada Diajarkan untuk menghina Untuk menjelek-jelekkan Untuk merendahkan Karena disitu Kita sama manusia pasti Dan Perlu Anda ketahui Pasti agama itu menghajarkan Manusia itu menjadi lebih baik lagi Tidak ada yang menjerumuskan manusia itu Ke Hal-hal yang Negatif ya kan Ya bukan Kalau misalnya ada yang salah Dalam penyampaian saya Silahkan tulis di komentar ya Dan Sebenarnya tidak ada gunanya Kita menjelek-jelekkan Agama orang lain Atau Menyombongkan agama kita sendiri Sebab Kita Agama kita sendiri Itu saja belum Bagaimana ya Banyak yang belum kita pahami Tentang agama kita sendiri Nah bagaimana kita bisa menilai Agama orang lain Seperti itu bukan Karena kebanyakan dari kita Selalu Misalnya melihat perbedaan Perbedaan di agama orang lain Dan perbedaan itu dijadikan Apa ya Dijadikan bahan Untuk dibahas Dan ujung-ujungnya Kayak memojokkan gitu kan Kan gak enak gitu loh Misalnya Perbedaan tentang Tentang pandangan sesuatu Agama A Pemandangannya begini Agama B Pandangannya begini Lalu lah disana Ada kawan Kita bertemu kawan Dan si A ini berkelompok Si B ini sendiri Nah lalulah dibully Kan gak enak kan Perbedaan itu biasa Perbedaan itulah yang kita Hargai Sebab Indonesia aja Berbeda Beda suku Budaya Dan agamanya Dan Pancasila Menggabungkan Apa ya Pancasila Mampu Menyatukan Perbedaan itu Oke Berhentilah Menghina Agama orang lain Jangan menyembuhkan Agama diri sendiri Dan jangan merendahkan Agama orang lain Agamaku Agamaku Agamamu Agamamu Kita saling menghargai Oke Sekian Semoga apa yang saya Sampaikan bermanfaat Jika ada salah tutur kata Dalam penyampaian Kalimat tadi Mohon maaf Berikan Koreksi Tulis di komentar Dan Jangan lupa Tekan tombol like Jika anda suka dengan video ini Tulis komentar anda di bawah Tentang video ini Jika ada yang kurang Jika ada apa gitu Ada yang Salah dalam penyampaian Dan jangan lupa Tekan tombol subscribe Untuk mendukung channel ini Yang lebih baik lagi Dan berbagi hal-hal yang positif Namun tetap Pada kuncinya Sederhana Oke Sekian dari saya Imadi Mardana Di kosan saya tercinta Ini yang biasa-biasa aja Misalnya banyak ya Selamat pagi Selamat siang Dan Selamat malam Salam inspirasi Selamat menikmati